...butuh Mbak Peh, tapi sayang sekali tertangkap kamera jalannya masih pincang. Ini kira-kira malam hari ini turun nggak? Ya, sampai di starting line up yang tadi turun, dia tidak akan turun ya. Tapi dia dari bangku cadangan, Mauro Icardi yang menggantikan posisinya. Jadi saya pikir juga agak riskan mungkin menurunkan Mbak Peh, karena bukan saja di pertandingan pada saat mereka mengalah, mereka di weekend kemarin ya, pada waktu mereka mengalah match, tapi juga pada saat turun di airport di Manchester ya, di mana jelas sekali kamera menangkap dia dalam posisi, dalam keadaan yang pincang sampai masuk ke bandara. Jadi saya pikir ini gambaran bagaimana yang sangat baik. Dan pep talk, ada yang mengatakan bahwa pep talk, pep talk itu adalah obrolan di ruang ganti pada saat istirahat. Ini pep talk yang luar biasa, bagaimana mereka bermain tidak benar-benar bermain di babak pertama, di babak kedua mereka bisa benar-benar bermain yang sangat luar biasa. Dan pep talk ini ya, kalau pernah rekaman kamera mencatat bagaimana pep gorilla marah-marah, seperti menunjukkan bahwa betapa how stupid you are sama pemain-pemainnya dalam tanda kutip gitu ya, tapi ini benar-benar membangkitkan pemainnya, dan ini yang harus diwaspade oleh lawan, bahwa pep talk ini yang selalu membuat City bangkit di babak kedua. Contohnya melawan Dortmund, mereka ketiga 0-1, mereka bisa menang dengan 2-1. Iya, itu rahasianya ya, sedikit rahasia untuk City. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesat lagi. Hai, kembali lagi di UEFA Champions League, masih bersama Kastika dan juga Mas Gita, Anda akan menyaksikan leg kedua antara Manchester City melawan Paris Saint-Germain, tentunya hanya di Estihad Stadium. Dan kalau melihat nih Mas Gita, kan ini dua-duanya klub Sultan, sudah apalagi City sudah merombak besar-besaran kan. Sultan Paris dan Sultan Manchester ya. Ini kah musimnya, karena jadi favorit unggulan banget loh. City? Iya. Benar, sebenarnya pep itu datang bukan untuk membawa mereka juara piala liga, karabokap, piala karabok ya istilahnya, atau mereka menjadi juara piala liga Inggris domestik, karena itu sudah sering dilakukan oleh Pep. Tapi bagaimana membuat City bisa tampil di final piala liga champions, atau menjadi juara liga champions. Dan itu belum pernah dilakukan sama sekali, bahkan Pellegrini pun hanya sampai ke semifinal ya. Kemudian kalau kita bicara dua musim lalu, saat Liverpool menjadi juara, bagaimana mereka disingkirkan oleh Tottenham Hossur di perempat final. Jadi gambarannya adalah, sebenarnya jinxnya sudah dilewati oleh Pep. Kenapa? Akhirnya sejak 2011, sejak 2011 Pep bisa kembali masuk semifinal. Setelah bersama Barcelona. Tapi kan sejak 2011 juga dia belum pernah tampil di final. Dan ini yang gambarnya bahwa, ada jinx yang belum bisa dipatahkan oleh Pep, bahwa dia harus membawa kembali timnya ke final. Lama loh, kisaran waktu 11 tahun, buat seorang dengan kualitas seperti Pep, yang hanya juara domestik, tapi tidak bisa membawa timnya ke final. Dan itu harus dipatahkan oleh Pep. Semua orang mengatakan bahwa sejak tahun lalu, pada saat mereka kalah bersaing dengan Liverpool, Pep sudah habis. Tapi Pep kembali ya, artinya tanpa Agero, tanpa Jesus maupun Raheem Sterling, yang jarang mencetak gol musim ini, dia bisa membuktikan bahwa ada pemain-pemain tengah yang bisa mencetak gol. Bahkan kalau kita bicara minggu lalu, pada saat mereka menang 2-0 melawan Crystal Palace, Ferraninho kembali dimainkan. Dan Ferraninho juga kembali dimainkan dalam pertandingan kali ini. Jadi Pep ini kaya dengan pemain, dan kaya dengan kualitas strategi yang bisa dia tampilkan, tergantung dengan pemain.